Terima kasih. Boy tidak bisa main hakim sendiri dengan menghajar orang lain sampai babak belur. Karena itu sudah termasuk golongan penganiayaan berat, Pak. Kami di sini hanya menjalankan peraturan hukum yang sudah berlaku. Sebaiknya, Bapak dan Ibu segera mencarikan pengacara untuk saudara Boy. Pengacara? Pak, Pak, Pak. Saya... Saya boleh ketemu sama anak macan. Ya, Pak? Eh, Mak. Maksudnya anak... Anak saya, Pak. Boy, boleh? Pak, tolong, Pak. Sebentar saja, Pak. Saya mohon, Pak. Boleh ya, Pak? Baiklah, Bu. Silakan ikut saya. Ya, Pak. Pak. Tidak. Sampai jumpa. Boleh. Boleh. Boi banget sih, Boi, Pak. Boi, kamu jangan berkecil hati ya. Bapak yakin kalau kamu nggak salah, kamu pasti akan secepatnya keluar dari sini. Boi, kamu harus bisa jaga diri baik-baik, Boi. Ya Allah, Mama nggak tegang melihat kamu di sini, Boi. Bapak nggak bisa pulang aja, Boi, ya. Bapak, Bapak pulang aja deh, nak. Allah itu kayaknya masih sayang sama Boi. Mungkin selama ini Boi itu nggak sadar, kalau Boi udah ngelakuin kesalahan. Atau nggak, Boi mungkin kurang kali ya ibadahnya. Karena Boi itu masih tergior sama apa yang menyenangkan, Ma. Ya, Mama sama Papa doain aja buat Boi. Semoga Boi bisa ngambil hikmah dari semua ini, Ma. Masih ada maksudnya kok dari Allah. Boi, kamu tuh baik banget, Boi. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Ya. Jaga diri kamu ya, nak. Jaji sama Macan. Ya, Ma. Ma. Pokoknya Mama nggak usah khawatir sama Boi. Boi bakalan beg-beg aja kok di sini. Ya pasti mau Macan kuatir. Masa nggak kuatir sih, Boi. Ma. Apa jagain Mama ya? Iya, Boi. Boi. Boi kamu tuh jelek tau kalau di sini nggak ganteng lagi. Apa, Bu. Waktu berkunjung sudah habis. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Dan sih? Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas, Bang. Iya, iya. Jagain anak saya ya. Ah, iya, iya. Bagaimana nangis? Iya, Pak. Eh, Pak. Maaf, Pak. Apa benar ada anak muda yang namanya Boy baru aja ditahan di sini? Benar, Mbak. Maaf ada yang bisa saya bantu? Eh, Pak. Boleh nggak ya, Pak? Kalau saya pengen... Saya pengen mengunjungi Boy. Mohon maaf, Mbak. Ini kan sudah malam. Saya tidak bisa menginjan Mbak bertemu dengan saudara Boy. Pak, justru karena itu, Pak. Bapak, masa... Bapak, masa tegas sih sama saya? Saya sudah jauh-jauh, Pak, kesini malam-malam. Ini semua saya lakukan cuma karena saya... Saya mau ketemu Boy. Kasian, Pak. Dia baru aja masuk... Masuk penjara dan saya ngerasa saya harus memberikan support, memberikan dukungan buat Boy. Saya janji kok, Pak, nggak akan lama. Boleh ya, Pak? Baiklah. Mari ikut saya. Silahkan. Iya, Pak. Makasih. Silahkan. Silahkan. Boy. Cubalah lsuk. Boleh. Gutuk. Dan ni kan ni ikut saya juga. Maafin aku ya Ref, aku gak bermaksud buat menutupin soal mantan aku Adriana. Kamu gak salah kok Boy, aku juga udah gak bermasalahin soal itu. Justru aku mau minta maaf sama kamu, karena aku udah gak percaya sama kamu waktu itu. Apapun yang aku lakukan saat itu, itu karena aku panik. Aku khawatir banget. Aku khawatir sama keadaan papi aku Boy. Aku takutnya papi aku belum bisa nerima kenyataan soal Adriana dan kamu. Aku juga gak nyalahin kamu. Aku juga tau. Itu pasti berat buat kamu. Aku merindukan saat-saat kebersamaan kita. Emangnya cuma kamu doang. Aku juga rindu kali. Tidak. Maaf Boy. Aku lupa kalau kita... Kita udah putus. Maaf mbak. Waktu baru kunjung sudah selesai. Aku duluan ya Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Ref.